Intro Guna memenangi peredaran gelap narkoba, Polda Metro Jaya mengumpulkan 100 pengusaha tempat hiburan malam di Jakarta dan sekitarnya. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono mengatakan, para pengusaha itu menyambut baik gerakan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba. Menurut Argo, pemberantasan narkoba menjadi atensi langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idamajis. Yang kedua, kita akan ada rencana kegiatan untuk mengecekan tempat hiburan malam. Mengecekan apa? Kita sudah, Pemimpinan Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda sudah menyampaikan akan memberantas narkoba. Tidak main-main. Jadi kalau nanti ada di tempat hiburan malam, ditemukan ada peredaran narkoba, nanti di narkoba nanti akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah seperti itu. Bahwa hasil pertemuan kita dengan pengusaha tempat hiburan, yang pertama kita sama-sama sepakat bahwa kita tidak mau ada penyalahgunaan narkoba. Kesepakatan ini artinya bahwa kita akan sama-sama berupaya mencegah penyalahgunaan narkoba dimanapun termasuk salah satunya di tempat hiburan. Perindakan terhadap penyalahgunaan narkoba akan sangat tegas. Perindakan ini tetap juga harus melalui prosedur yang profesional. Namun tetap tidak mengganggu iklim usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!